Selamat datang di Charespot berikutnya hasil dan jadwal yonek oleh England 2024, babak 32 besar hari pertama Selasa 12 Maret 2024, berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charespot. Terima kasih. Dimulai dari sektor ganda putri, ganda putri Thailand, Ben Yapa, Aimsard, Nutakan, Aimsard, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Cina TP, Le Chai Sinten Tsunsun, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-12. Tunggal putra Prancis Christophe Popov melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Hong Kong, Le Chai Yi, lewat pertarungan 3 game, 22-20, 17-21, 21-16. Ganda putra Cina TP, Chan Gonchi Polingwe melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, Kevin Lee T. Alexander Liedemann, lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-14. Tunggal putri Cina Han Yu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Supani Dekatetong dari Thailand, lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-19. Tunggal putra Jepang, Koki Watanabe melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Cina TP, Wang Zui, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-13. Kejutan dari sektor tunggal putra di mana unggulan keempat dari Cina Lee Siveng harus tersingkir dibawak pertama di tangan Thomas Junior Popov dari Perancis, lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-13. Tunggal putri India, Pusar Lasindu melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Yvonne Oli dari Jerman yang menyatakan mundur karena mengalami cedera pada waktu skor, 21-10. Genda putri Amerika, Paula Lin Chowok, Lauren Lam melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, Jessy Lin Chow, Eliana Zhang, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-10. Genda campuran Malaysia, Tan Kian Menglei Beijing melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Perancis, Tom Gihel Delpil Delru, lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-19, 21-14. Genda putri Cina Lee Hseng Soutanning melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Lee Wenmi Lee Hsuan-Suan lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-19. Genda putri Indonesia, Mohamad Choybul Fikri Bagas Maulana melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Skotlandia, Alexander dan Adam Hall lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Tunggal putri Cina, Tepe Payung Po melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Akarikah Syab dari India lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-11. Genda putri Cina, Lee Hseng Soutanning melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Oyesin Teo Eyi lewat pertarungan 3 game, 15-21, 23-21, 21-14. Tunggal putri Thailand, For Pawe Chochu Wang melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Kristi Gilmore dari Skotlandia lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Genda putra Malaysia, Aron Ciaso Wig melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya, Gosefi Nur Izuddin lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-17. Tunggal putra Cina, Tepe Suligyang melaju babak berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari India, Pranoy Hs lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-13, 21-13. Genda campuran Dermak, Matthias Christensen, Alejandra Boye melaju bab berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito lewat pertarungan 3 game, 22-24, 21-14, 21-14. Tunggal putra unggulan Indonesia, Anton Isshini Suga Ginting melaju babak 16 besar setelah mengalahkan Chio Hole dari Cina Tepe lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-17. Tunggal putra Jepang, Kentan Ishimoto melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Brian yang dari Kanada lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-14. Genda campuran Indonesia, Reha Novel, Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumawati harus tersingkir di babak pertama di tangan pasangan dari Hong Kong, Tan Cuman, Ceng Swet lewat pertarungan 3 game, 21-14, 19-21, 21-18. Genda putra Thailand, Supak Jomkoh, Kitenu, Pongke, Dren melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis, Lucas Corvir, Ronan Labar lewat pertarungan 2 game, 26-24, 21-12. Tunggal putra Cina, Weng Hongyang melaju babak berikutnya setelah mengalahkan tunggal putra asal Cina Tepe, Lin Chunyi lewat pertarungan 3 game, 18-21, 21-16, 21-16. Genda campuran unggulan pertama dari Cina, Zing Ji Wehwang, Yagyong melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Amerika, Vincent Cho Jenike lewat pertarungan 2 game, 21-6, 21-11. Genda campuran Indonesia, Dejan Ferdianca Gloria Emanuel Wijaya melaju babak 16 besar setelah mengalahkan unggulan kelima dari Cina, Zing Ji Bang Weh Yassin lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-16. Jadwal pertandingan selanjutnya pukul 11 malam dari lapangan 1, tunggal putri Amerika Buenzang akan menghadapi tunggal putri asal Dermak, Linie Horberg-Klasford, head-to-head, 82-12 untuk keunggulan Buenzang. Dari lapangan 2, pukul 11 malam, tunggal putra Dermak, Viktor Axelsen akan menghadapi tunggal putra asal India, Kidambi Serikat, head-to-head, 10-3 untuk keunggulan Viktor Axelsen. Dari lapangan 3, pukul 11 malam, ganda campuran All England, di mana Gregory Mers, Jenny Mers akan menghadapi rekan segaranya Marcus Ellis, Lauren Smith, head-to-head sama kuat, satu sama. Dari lapangan 4, pukul 11 malam, ganda putri All Japan, di mana pasangan Mayu Matsumoto, Wakana Negara, akan menghadapi Rena Mayora, Ayaku Sakuramoto, head-to-head, 1-0 untuk keunggulan Mayu Matsumoto, Wakana Negara. Pertandingan pada pukul 12 malam, dari lapangan 1, ganda putra Dermak, Kim Armstrong, Andres Rasmussen, akan menghadapi pasangan dari Francis Christopo Popov, Thomas Junior Popov, head-to-head, 6-0 untuk keunggulan pasangan dari Dermak. Dari lapangan 2, pukul 12 malam, ganda putri All Malaysia, di mana pasangan Vivian Ho, Liam Ciesin, akan menghadapi Tan Perli, Tina Muralitaran, head-to-head, 2-0 untuk keunggulan Tan Perli, Tina Muralitaran. Dari lapangan 3, pukul 12 malam, ganda campuran Malaysia, Ghost of Watt, Le 7 Cemi, akan menghadapi pasangan dari Cina Tepe, Chan Conchi, Le Cie Chen, head-to-head, sama kuat, satu sama. Pertandingan pada pukul 1 dini hari, dari lapangan 1, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi Yo Ji Amin, dari Singapura, head-to-head, 6-3 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan pada pukul 2 dini hari, dari lapangan 1, ganda putri Indonesia, Apriani Rayu, Siti Fadya Silva, Ramadanti, akan menghadapi pasangan dari India, Teresa Joli, gaya Trigo Pican, Fulela, head-to-head, 2-0 untuk keunggulan pasangan dari Indonesia. Itu terlalu hasil dan jadwal UNEC All England 2024. Saya terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Carespo. Terima kasih. Terima kasih.